Halo sahabat semua ketemu lagi dengan saya Mas Gumitir Bagaimana kabar anda hari ini mudah-mudahan sehat walafiat tak kurang suatu apa dan selalu bahagia bersama keluarga Oke baik sahabat semua dimanapun anda berada hari ini kita akan melihat kembali renovasi yang sedang berlangsung di rumah Varel dan kelihatan pemasangan rang yang di bagian atas ini sudah selesai baik sahabat semua kita sekarang akan masuk ke dalam melihat lebih jelas lagi kondisi yang ada saat ini sebelum dilakukan pemasangan genteng jadi kalau kita lihat memutar keseluruhan yang bagian atas ini terlihat kayu-kayu rang ini sudah tertata dengan rapi dan kita sambil mengamati dari bawah mengenai mas-mas tukang yang sedang bekerja saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan jendela ini ukuran jendelanya berapa nanti akan kita ukur panjang dan termasuk tingginya ini berapa ini yang kelihatan tidak akan dibongkar oleh Pak Joko jadi kalau kita lihat itu lebarnya itu adalah 50 cm sedangkan tingginya panjang ke bawah itu 160 cm jadi desain untuk jendela ini karena sudah masuk di dalam tembok jadi yang jelas ini tidak dipongkar jadi ini terbuat dari apa namanya ngecor sedangkan jendelanya itu itu selain kaca ya ini ini kaca-kaca 23 mili itu sisi tepinya itu adalah dari kayu jati jadi pada bagian ruang depan ini ini ada dua jendela sedangkan di sampingnya ini juga ada jendela tetapi kelihatan jendelanya ini lebih besar lagi nah kita nanti akan mengukur berapa jarak dari jendela ini ukurannya panjang kali lebarnya berapa yang jelas jendela ini yang sudah masuk di dalam tembok ini semuanya cor betonnya sudah jadi dan kelihatan sekali bahwa renovasi untuk ruang depan ini tidak berubah sama sekali jadi tetap mengikuti bentuk lama hanya desain untuk pintu masuk yang bagian tengah ini yang didesain dan yang ini kita nanti masuk di masuk di ini pintu jarak ini ke sini ini masuk ke kamar tidurnya varel Prayuga jadi kalau kita ukur sepintas maka lebar pintunya ini adalah 80 jadi agak sempit ya 80 cm sedangkan kita ukur tingginya itu ya sekitar 2 meter jadi sahabat kalau kita masuk di kamar tidurnya varel ini desainnya tidak berubah dan tetap seperti di awal ya jadi kalau jendela ini ini jarak ke sini ini nanti akan kita ukur kelihatannya sama begitu juga dengan tingginya kelihatan juga sama artinya disini Pak Joko tidak merubah desain lama dia hanya mungkin memodif saja menggunakan cat untuk membuat suasana disini menjadi lebih bagus jadi kemungkinan besar nanti kalau bagian depan ini sudah selesai apakah kamar varel ini akan tetap ditempati semula oleh varel atau mungkin varel akan menepati kamar yang di bagian belakang kita sekarang akan melihat berapa jumlah jendela yang ada jadi di ruang depan itu ada dua di depan samping depan ada 21 kemudian ditambah yang di kamarnya varel itu ada dua jendela nah tadi saya penasaran karena jumlah jendela yang paling ruang depan ini lebih lebar ternyata lebarnya 60 jadi ini lebarnya 60 bahannya terbuat dari cor beton jadi sudah nempel di dalam tembok sementara tingginya itu berapa nih 160 jadi tingginya untuk jendela depan sebelah kiri itu 160 jadi lebih besar dibandingkan yang ini nah yang bagian depan ini dan ini lebarnya cuma 50 lebih kecil yang di dekat warung biru ini baik sahabat sekarang kita masuk ke ruang utama dimana ruang utama ini ini adalah kamar tidur dari orang tua varel ini juga ada jendela kelihatannya jendelanya juga ukurannya sama sementara yang di atas itu oh didesain kering ini sudah selesai di bagian ini oke dan kita akan melihat jendela ini jendela ini berapa ukurannya antara kesini sampai dengan kesini itu berapa kemudian dan turunnya terus sampai ke bawah sini berapa jadi ternyata lebarnya 60 cm sementara itu tingginya ya 160 cm artinya jendela besar di sisi kanan dan ruang utama ruang tidur ini sama dengan yang bagian ruang depan begitu pula untuk di bagian pintu belakang ini yang menembus ke dapur ini nanti akan kita ukur berapa lebar termasuk tingginya terus sampai ke bawah ini jadi ternyata lebarnya ini 90 cm jadi hampir mengenai 1 meter jadi agak agak lebar ya untuk lebarnya ini ya sementara itu tingginya itu ya sekitar 2 meteran 2 meteran tingginya jadi sahabat kalau kita lihat secara keseluruhan maka jumlah pintunya itu yang khusus renovasi rumah depan ini ada tiga yaitu yang bagian depan yang bagian kamarnya farel dan satunya lagi adalah bagian pintu belakang sedangkan jendelanya itu totalnya ada enam yaitu di bagian depan ada dua samping sisi kanan ada satu yang di farel jendelanya ada dua dan di kamar utama dari Pak Joko itu ada satu jadi total ada enam yang jelas selama renovasi rumah depan ini kelihatannya untuk jendela dan pintu tidak ada perubahan sama sekali jadi tetap menggunakan desain yang lama hanya kemungkinan nanti akan dicat saja agar kelihatan makin bagus baik sahabat semua dimanapun anda berada demikian tadi informasi yang bisa saya sampaikan ke sahabat semua dimanapun anda berada terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai ketemu lagi dadah